Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Asep Di channel Asep Kristina Salam hebat luar biasa Kita boleh kenakan alon dulu Siapa namanya deh Angelina Putri Siapa? Angelina Putri Siapa nama orang tuanya? Bapak atau Bapak? Semuanya? Nama Bapak Jawa Hanti Nama Mama Fatima Mati Kamu anak nomor berapa? Nomor satu Namanya Angelina Putri Angelina Putri Angelina Putri Umurnya berapa? 8 tahun Kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3 SD Oh 8 tahun kelas 3 SD SD berapa sekarang? SD berapa kamu? SD 04 ya? Yang di mana? Sungai Ringin SD 04 Kelas 3 Umur 8 tahun Terus kegiatan kamu sadi-adi itu ngapain? Diam di rumah Diam di rumah Belajar Belajar Berapa? 8 tahun 8 tahun loh teman-teman Nunci baju Nunci piring Kamu ngapain 8 tahun? Nangis Minta duit sama mamanya Nih lihat nih Nunci baju Nunci piring Apalagi kegiatan mama sehari-hari itu apa? Masak Nunci piring Nunci baju Kamu bantuin tuh Kamu jago ya Kalau sama mama Dikasih uang berapa? Kalau sekolah 5 ribu Habis Habis Kalau sama bapak? Nggak pernah kasih Tapi dikasihnya sama mama? Oh gitu Cita-cita kamu tuh nanti Kamu ngapain lagi SD nih? Nanti Apa? SMP SMA Apalagi cita-cita kamu? Dokter Jadi apa? Dokter 8 tahun teman-teman Dia tuh pengen jadi dokter loh Dokter apa dulu nih? Dokter gigi Dokter gigi Emang ada kesan-kesan apa dulu dengan dokter gigi? Emang pernah kah? Apa yang membuat kamu tuh senang Menjadi dokter gigi tuh apa? Hobi Hobi? Oh Hobi dari siapa? Kalau bisa Bisa terinspirasi dengan dokter gigi tuh dari mana? Kalau nyamuk gigi orang Oh Oh gitu Dari Kamu cita-cita pengen jadi dokter gigi tuh Gimana tangkepan orang tua? Maksudnya tuh Apakah orang tua tuh melarang? Apakah orang tua tuh mendukung? Mendukung Mendukung? Dari segi mana? Mamakkah bapak yang mendukung? Semuanya mendukung? Wah Bagus lah Jadi nanti kamu kuliah dokter gigi Kamu selain ingin jadi dokter gigi Cita-cita kamu tuh apa? Apalagi yang selain itu? Dijentik bidan Jadi bidan? Ya Jadi bidan Jadi Apa namanya? Kalau membantu ada orang bayiran gitu Jadi nanti harus kuliah Di Apa bidan? Kalau bidan tuh di Apa? AMD Nanti tantat Nanti tantat Kok bisa? Kamu ingin cita-cita jadi dokter gigi Dokter dari bidan Terispirasi dari siapa tuh? Mama Oh mama Mama mengajarkan apa? Dokter gigi Pernah gak terpikir Kalau suatu Saat nanti Kalau besar tuh Pengen jadi Pengusaha Apa jadi Wira swasta Wira usaha tuh Pernah gak terpikir? Kayaknya Pernah Pengen dagang gitu Pernah Masa? Itu dari siapa? Dari Bapak Oh dari bapak? Bapak tuh bilang apa? Dulu? Dia bilang Kamu nanti pesan Jadi apa? Terus Berdagang Berdagang? Cita cintanya dagang apa? Baju Daging baju? Ada yang itu Ada om lah Yang ada yang ajarin Kamu dagang baju Emang kalau dagang baju Nanti itu Gimana? Apakah kamu siap Untuk bersaing? Apakah kamu siap Untuk belajar? Nah Siap kah? Siap Oh Serius kamu pengen Daging baju? Serius Serius? Makanya Dari Sedari sekarang Kamu nanti Belajar Kamu kan punya saudara Punya oom Punya bibi Dia kan dagang baju Ya kan? Jadi kamu Sering-sering main Ketempat oom Mama bibi itu Yang dagang baju itu Kalau seandainya Ada orang belanja Kau yang belajar ngelayan Jadi sepatu saat nanti Kau Pengen punya cita-cita Kau tinggal minta Modal sama orang tua Tinggal menerusin Jadi kamu Sudah dikecil dulu Kamu belajar dulu Kan? Emang senang Pengen Pengen baduk Tidak usaha Senang Kau bisa senang Kau bisa senang? Dia dapet Dibuannya Oh Kamu Cina ya? Ya Tadi ini keturunan dari Cina Mama Mama Cina Mama Bapak Bapak Cina Mama Dayak Mama Dia Dayak Jadi Cindae Cindae Kamu itu keturunan Cindae 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 Dayak Oh yang kamu putih Orang Kalimantan itu putih-putih Cantik-cantik Kayak berarti kamu Kan? Kamu itu Imut loh Punya cita-cita Pengen jadi dokter Dokter gigi Bidan Kalau mereset semuanya Dia ingin jadi Pengusaha Tapi kalau Kalau O-Om harangkan Kayaknya kan Kalau dia jadi pengusaha Dan jadi pengusaha Kalau yang atur Kita sendiri Belajar sendiri Kita Ada orang banyak Uangnya kita megang sendiri Kita juga Beli kita pegang Jadi dokter Ada pasien Kamu sibuk Kamu ini itu Ini itu Ada dapet duit Kamu pun harus Capek-capek Bangunin Setengah malam Kalau jadi bidan Sama enggak Kalau ada orang Melahirkan Malam-malam Jum 2 Kamu harus bangun Kan? Terus dapat duit Kalau dagang kan Enggak Enggak harus bangun Jum 2 Bangun pagi Dagang sampai sore Pek malam Kita harus Istri hati itu Sambil belanja Bisa jalan-jalan Sambil belanja Bisa ke Jakarta Bisa ke Tanah Harpah Bisa berarti Bapak kasih izin Kamu jadi pengusaha Bapak Jangan situ Nanti Sat seteru Bilang apa Bapak Kasih izinnya gimana Sana Bawa sana Bawa sana Omi hagi Maju Oh gitu Kalau Mama Gimana Mama kasih izin Gimana Kasih izinnya Boleh juga Boleh juga Mak Aku mau minta modal Berapa juta Aku Berapa juta kamu kalau kalau seandainya ada mama kamu nih sama bapak kamu nonton kan kamu pingin ngomong nggak kalau cita-cita kamu nanti pingin jadi apa kamu ngomong nggak Pak pingin aja ngomong nggak ngomong Pak Mak aku pingin ini ini kasih modal aku ini ini gitu coba kamu ngomong nanti kalau bapak kamu nonton nama bapak kamu nonton coba kamu ngomong ngomong ya ngomong di kamera ngomong ngomong saja nggak ngomong ngomong di kamera sini nanti kan bapak kamu nonton nggak apa-apa Pak saya kasih tahu nih Pak aku pingin dagang berbisa usaha kasih aku modal kasih aku dukungan nggak apa nggak malu malu kenapa harus malu nggak ngomong nggak ngomong ngomong di kamera nggak ngomong sama dia kenapa tadi kamu mau dagang eh mau dari dokter kamu nggak malu nama Cina kamu siapa wifa wifa nama socing itu dari siapa Hai bapak socing Hai kenapa lagi kamu pengen nanya maka maka om nanya apa Om udah lah kalau sembarangan dan mandi tadi sore belum lah nggak mandi sudah gitu aja teman-teman video saya dengan eh siapa namanya tadi Angel Angelina Putri mudah-mudahan video ini menambah pengetahuan kita tentang anak kecil yang sudah bercita-cita jadi pengusaha jadi dokter itulah wajar lah namanya kita akan punya cita-cita punya harapan tinggal gimana orangtua mau mendukung apa tidak tergantung dari orangtua kita masing-masing juga gitu aja video dari saya cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like ya komen di bawah kalau ada pertanyaannya Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh